Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 35 34 Pedang Sepasang Tangan Lihian Ih tidak menjawab pertanyaan itu, sebaliknya malah berkata lagi, sekarang kau pun hanya mempunyai dua jalan yang bisa dipilih. Coba katakan. Pertama, yaitu membunuh kami berdua, membunuh orang-orang Sinwi Piao Kiok, membunuh semua saksi hidup. Kedua, bunuh diri atau segera kembali ke kota raja dan minta maaf kepada Hu Taijin sambil menunggu hukuman darinya. Tahukah kau bagaimana akibat yang harus diterima orang yang gagal melaksanakan tugas yang dibebankan Hu Taijin kepadanya tanya Li Okelei sambil tertawa, tiba-tiba sorot metel, tajam memancar keluar dari matanya dan beradu dengan sorot metel Ihian Ih. Itulah sebabnya, terlepas siapa yang bakal mati malam ini, kau sudah seharusnya membongkar rahasia ini, tohandai kata kami yang mati, rahasia itu akan ikut terpendam di dalam tanah liat, sebaliknya bila kau yang mati, masalah rahasia ini terbongkar atau tidak, paling hanya menyangkut Hu Taijin, sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirimu lagi. Bagaimana kalau aku hanya berhasil membunuh salah satu di antara kalian sementara yang lain berhasil kabur dan membocorkan rahasia ini tanya Li Okelei lagi. Sudahlah, mau bicara atau tidak terserah padamu, tukas Li Hiyan Ih dingin. Tahu tidak, aku paling mengagumi akan satu hal pada diri kalian, tiba-tiba Li Okelei berkata. Li Hiyan Ih maupun Leng Hiat tidak bertanya, dengan mengucapkan perkataan itu mereka tahu Li Okelei pasti akan melanjutkan perkataannya. Tampaknya Nijian Chiu telah mengikuti perkataan dan bujukan kalian sehingga dalam situasi yang amat kritis dan penting dia telah pergi meninggalkan aku. Bukan menuruti perkataan kami, tapi saudara angkatnya yang telah menemukan kembali dirinya, sambung Leng Hiat. Maksudmu saudara angkatnya yang keji dan tega itu tanya Li Okelei dengan kening berkerut dan tercengang. Dia memang berbuat jahat dan susat lantaran saudara-saudaranya berhianat dan meninggalkan dirinya. Li Okelei tertunduk sedih. Kalian masih ingat Hang Yeu Kang, Aju dan Menteri Peperangan pada masa lalu dia bertanya. Li Hiyan Ih maupun Leng Hiat tidak mengerti mengapa dia mengajukan pertanyaan itu, karena itu mereka hanya mengangguk tanda tahu. Dulu, Hu Tiong Su, Hang Yeu Kang dan Cukat Sian Seng adalah tiga orang kepercayaan Mendiang Kaisar. Kemudian ketika Mendiang Kaisar mulai mencelakai banyak pembesar setia hingga menimbulkan pergolakan, ketiga orang Aju dan ini menyadari kalau gelagat tidak menguntungkan, melihat pemerintah kerajaan terjerumus dalam kondisi kritis dan berbahaya, sementara mereka sendiri pun sulit menjaga keselamatan diri sendiri di mana setiap saat kemungkinan besar bisa ikut dimusnahkan, maka ketiga orang Aju dan Kaisar ini pun merencanakan sebuah pemerontakan. Leng Hiat maupun Li Hiyan Ih tidak menyangka kalau Li Okelei bakal menceritakan sebuah rahasia besar yang begitu mengerikan dan menggetarkan, untuk sesaat mereka berdiri tertegun. Ketiga orang ini membuat rencana yang amat teliti dan seksama, mereka mempersiapkan sebuah rencana untuk mencopot Kaisar lama dengan Kaisar baru. Oleh sebab itu semua tempat strategis khususnya di mana ada pemusatan pasukan dituangkan dalam sebuah peta, di samping itu mereka pun mulai membahas langkah dan gerakan cepat untuk bisa mengumpulkan kekuatan, peta rahasia ini mencakup semua tempat penting, tempat rahasia dan tempat strategis yang ada dalam isana sehingga boleh dibilang peta itu merupakan sebuah peta yang maha penting. Secara lamat-lamat Li Hiyan Ih dan Leng Hiat mulai dapat merasakan hubungan penting peta rahasia itu dengan lukisan tengkorak, hanya untuk sesaat mereka tak tahu bagaimana cara menghubungkan kedua hal itu. Tapi kemudian Kaisar tua keburu mengkat dan diganti oleh Kaisar muda, perubahan politik pun terjadi, banyak pembaharuan dilakukan, banyak peraturan diperbaiki, karena situasi kembali berjalan normal maka ketiga orang itu pun menunda rencana pemberontakannya, tapi peta rahasia itu keburu sudah dibuat, padahal isinya menyangkut sebuah. Rahasia kekuatan luar biasa, barang siapa berhasil mendapatkannya apalagi jika dia pun memegang kekuasaan tertinggi ke prajuritan, maka berdasarkan petunjuk peta itu dengan mudah dia bisa menurunkan Seng Kaisar, waktu itu Cukat Sian Seng, Hu Tiong Su dan Hang Yew Kang sangat mempercayai Sik Hang Sian, mereka merasa sayang untuk memusnahkan peta rahasia itu, lagi pula untuk persiapan milamana suatu ketika dibutuhkan kembali, tapi mereka pun tidak percaya bila peta itu disimpan oleh satu orang, maka diusulkan untuk merajah peta tadi di tubuh Sik Hang Sian. Bicara sampai di sini, dengan sorot metu, tajam dia menyapu kedua orang itu sekejap, kemudian baru melanjutkan, waktu itu Sik Tai Jin mengusulkan untuk merajah peta itu di tubuh seseorang yang sama sekali tidak mengetahui persoalan sebenarnya, karena tindakan itu jauh lebih aman. Maka pilihan pun jatuh pada Koh Wai Sik, pemilik perusahaan Sinwi Piao Kliok. Itulah sebabnya lukisan tengkorak akhirnya dirajah di badan Koh Wai Sik. Masa ketiga pembesar negeri tidak ingat isi lukisan tengkorak itu tanya Lenghiat. Pertanyaan yang bagus, ketiga orang itu masing-masing merajah kode rahasia yang mereka ketahui, tapi untuk merangkai semua kode itu menjadi satu maka sebelum dirajahkan, masing-masing pihak sudah mengetahui dahulu bagian mana yang menjadi wilayahnya, oleh sebab itu mereka hanya mengingat bagian terpenting dari wilayah sendiri dan tak pernah mengetahui kode pihak lain. Hanya perajah kode saja yang mengetahui dengan pasti ketiga bagian itu yakni ketika menggabungkannya di tubuh Koh Wai Sik. Selama merajah dilakukan, ketiga pejabat tinggi itu tidak hadir, sedang Koh Wai Sik juga tak tahu gambar apa yang dirajahkan di tubuhnya, dia hanya tahu masalah itu menyangkut sebuah rahasia besar negara. Koh Wai Sik jujur dan bisa dipercaya, itulah sebabnya semua orang memilihnya, benar saja, selama puluhan tahun bahkan hingga Koh Wai Sik meninggal dunia, memang tak pernah ada orang yang menyaksikan lukisan rahasia ini, Li Okele menambahkan, apalagi kecuali ketiga pejabat tinggi itu hadir bersama dan menurunkan perintah untuk melihat peta itu, siapapun dilarang mengintipnya, bahkan Koh Wai Sik sendiri pun pernah bersumpah, bila keadaan terdesaknya akan memusnahkan rajah di dadanya dan mati bersama lukisan itu. Aku tidak mengerti, Guma melenghiat. Kalau memang begitu, kenapa peta rahasia itu bukan disulam pada secari kain sutra atau kulit hewan dan disembunyikan sambung lihian ih. Aku pun tidak paham persoalan ini, Lenghiat menambahkan. Alasannya sangat sederhana, penjagaan dan pertahanan yang dilakukan di seputar istana seringkali dilakukan perombakan dan perubahan, bila titik pemusatan pasukan dipindah, jika tempat strategis dirubah, dengan sendirinya kegunaan peta itu menjadi tak ada artinya. Selain itu bila disimpan di tubuh Koh Wai Sik, dengan ilmu silat yang dimilikinya, meski belum tentu bisa melindunginya, paling tidak ia memiliki kekuatan untuk memusnahkannya. Tapi, tapi perhitungan manusia tak bisa mengungguli kemauan takdir, konon kaisar yang sekarang berhasil mendapatkan peta pertahanan istana peninggalan Mendiang Kaisar Tua, ditambah bujukan Choa Tai Su, dia justru memperkuat posisi pertahanan lama, oleh karena itu arti peta rahasia ini menjadi lebih penting lagi. Ah ah ah, aku tahu sekarang, seru Leng Hiat. Katakan Lio Ke Lai tertawa. Setelah kaisar yang sekarang naik tahta, dia menuruti bisikan Hu Tiong Su untuk membasmi sembilan keturunan Hang Tai Jin, hanya tinggal Cukat Sian Seng seorang yang masih dipertahankan, ujar Leng Hiat, sayang pengaruh iblis bertambah meluas, Sri Baginda pun semakin mempercayai Hu Tiong Su, akibatnya semua peraturan berjalan terbalik, negara makin kacau dan rakyat makin sengsara, walaupun Sian Seng berulang kali memberi masukan, namun tak pernah berhasil. Coba kalau Hu Tiong Su tidak kelewat dini menggerakankan Lio Ong untuk melakukan pemberontakan hingga akhirnya berhasil dihancurkan Cukat Sian Seng, mungkin Baginda betul-betul akan menyerahkan semua urusan penting negara ke tangan manusia si Hu itu. Justru karena pemberontakan Raja Mudakan Lio Ong mengalami kegagalan, Hu Tai Jin semakin getol mencari tahu peta rahasia itu, dia merasa perlu menguasai keadaan dalam istana terlebih dahulu, sesudah yakin gempurannya berhasil baru ia akan melakukan gerakan lagi, lanjut Lio Keli. Maka dari itu dia pun membujuk Kaisar untuk meniru sistem pertahanan Kaisar yang lama, sementara mengutus Kau untuk menemukan lukisan tengkorak. Li Hian Ih pun termasuk salah satu jago andalan Hu Tiong Su. Rencana Perdana Menteri Hu Sudabarang tentu harus mendapat persetujuan dari Coat Tai Su, padahal intrik busuk dan konspirasi jahat ini sudah diketahui setiap insan masyarakat, mungkin yang belum menyadari akan hal ini tinggal Kaisar seorang. Padahal Hu Tai Jin hanya mengutus aku untuk membereskan urusan Sinwi Piao Kiok, kata Li Oke Lai sambil tertawa getir, tugas penting untuk menemukan kembali lukisan tengkorak tetap diserahkan kepada si tua, menengah dan muda untuk melaksanakannya, tak disangka gara-gara orang busan pun menyerbu ke dalam penjara untuk menolong orang, masalahnya berkembang menjadi besar. Dimana pada akhirnya memancing kehadiran opas Leng dan mengejutkan cukat Sian Seng yang ada di kota Raja. Setelah berhenti sejenak untuk menarik napas, dengan nada serius Li Oke Lai bertanya lagi, apakah orang berjas hujan yang berhasil memusnahkan tua, menengah dan muda itu adalah tanda tanya. Leng Hiat mengangguk. Li Oke Lai nampak tertegun, akhirnya ia tertawa nyaring, begitu nyaring suaranya hingga mengugurkan bunga salju dari atas ranting pohon. Kalau begitu kematian si tua tak mau mati dan si bambu muda bukan kematian yang sia-sia. Hu Tiong Su Toh bisa datang sendiri untuk membantu kekuatannya, Selaleng Hiat. Dengan cepat Li Oke Lai menggeleng. Kau anggap cukat Sian Seng itu siapa? Sejak awal ia sudah mengatur rencana dan tindakan sehingga membuat Hu Tai Jin tak bisa menyusul kemari. Hal ini disebabkan Cukat Sian Seng maupun Perdana Menteri Hu adalah orang yang terlibat langsung dalam rencana pemberontakan di masa lalu, maka dari itu kedua belah pihak sama-sama tak ingin mengganggu pihak lain, yang berbeda sekarang adalah Hu Tai Jin dengan segala upaya berusaha mendapatkan lukisan tengkorak, sementara Cukat Sian Seng berusaha mencegah terjadinya kekalutan dalam kerajaan, tapi lantaran kuatir Cho A Keng memanfaatkan kesempatan ini melakukan kekacauan, maka dia sendiri pun harus membuat persiapan untuk menghadapinya. Saat ini dunia kacau, rakyat sengsara dan musuh sudah mendekati perbatasan, dalam keadaan seperti ini sepantasnya jika kita bersatu padu menghadapi serabuan musuh, jangan sampai orang sendiri malah saling gontok, ujar Li Hian Ih perlahan. Li Oke Le berpaling memandang sekejap ke arahnya, setelah menghela nafas panjang ujarnya, padahal Perdana Menteri Hu telah salah memperhitungkan satu hal. Soal apa tanya Li Hian Ih? Dia telah salah menilai dirimu. Dia selalu memandang tinggi kemampuanku. Tapi dia salah sangka, dalam perkiraannya kau pasti akan membalas dendam bagi kematian putramu, kau akan menghabisi nyawa orang-orang Sinwi Piao Kiok dan Bu Subun, dia sangka kau bakal membantu pihakku. Sayang keinginan kalian tak sesuai dengan harapan, apalagi hingga sekarang aku belum bertemu dengan musuh yang telah membunuh putraku. Li Chiam Pua, seru lenghiat dengan perasaan bergetar keras. Li Hian Ih tidak menanggapi, tukasnya, kenapa peta rahasia itu disebut lukisan tengkorak? Baik, kau bertanya dan aku menjawab, yang digunakan dalam lukisan itu hampir semuanya berupa kod rahasia, sehingga bila orang awam melihat maka mereka tak akan mengartikan apa-apa. Lukisan itu menggambarkan sekelompok pengkorak yang sedang mengadakan perjamuan, menurut laporan kod rahasia yang digunakan cukat Sian Seng berupa alat-alat minum arak seperti cawan, guci dan lain sebagainya, kod rahasia Ho Tai Jin lebih menitik beratkan pada bangunan loteng, gardu pemandangan, sedang kod rahasia Hong Tai Jin lebih ke arah lemtera, gunung-gunungan, bunga dan jembatan. Lukisan tengkorak itu terdiri dari tiga bagian, setelah diisi dengan kod rahasia, lukisan itu diserahkan ke tangan seorang pakar raja untuk dipersatukan dan dipindahkan ke dada Koh Waisik, tapi sejak menyelesaikan pekerjaan itu, pakar raja itu turut lenyap sehingga rahasia itu pun hanya ada di tubuh Koh Waisik. Tapi dengan matinya Koh Waisik, bukankah segala sesuatunya akan kembali menjadi tanah, selaleng hiat dingin? Sebetulnya memang begitu. Lantas buat apa kalian menggali kubur untuk mencari kain pembungkus mayatnya desak lenghiat lebih jauh? Selama ini aku telah menjawab semua pertanyaan yang kalian ajukan, kata Li Oke Lei sambil tertawa, tapi menyangkut pertanyaan ini, asal aku tidak menjawabnya maka semua rahasia yang telah kalian ketahui ini pun menjadi percuma, tak ada gunanya karena tak nanti kalian bisa memecahkan misteri ini. Itulah sebabnya kau telah memberitahukan semua rahasia itu kepada kami kecuali rahasia terakhir, sambung Li Hian I cepat, agar bila kau tak mampu menandingi kami berdua, paling tidak masih bisa menyelamatkan nyawa sendiri. Tapi ingat, kata Li Oke Lei pula sambil tertawa, sekali kalian tak mampu menandingiku, aku tak berakal mengampuni kalian berdua. Aku tahu, kau memang harus membunuh kami, tukas Li Hian I langsung, sebab kau telah membocorkan begitu banyak rahasia besar kepada kami. Bila aku mati, tentu saja tak ada keharusan bagiku untuk menyimpankan rahasia ini bagi Houtai Jin, selama ini meski dia selalu memupuk aku, mempromosikan aku, namun aku pun selalu berjuang mati-matian demi dirinya, aku sudah banyak memeras keringat dan darah bagi kepentingannya, boleh dibilang antara kami berdua sudah impas, tak ada yang saling berhutang, kata Li Oke Lei, bila aku tetap hidup, berarti kalianlah yang mati, aku mau memberitahu atau tidak, hasilnya sama saja, setelah kematian kalian, paling kalian, berdua hanya bisa membocorkan rahasia ini kepada kawanan setan. Aku masih ingin menanyakan satu pertanyaan lagi, tiba-tiba Li Hian I menyelah. Harus kulihat dulu, dapatkah ku jawab pertanyaanmu itu, peran apa yang sedang kau jalankan dalam persoalan ini? Hingga Houtai Jin menaruh kepercayaan penuh kepadamu. Li Oke Lei tertawa bangga. Akulah yang dikirim untuk melenyapkan seng pakar rajah waktu itu. Li Hian I termenung sejenak, kemudian katanya, dulu ada seorang pakar rajah bernama M. Hoa Taisu, konon dia bisa merajah seekor harimau putih di punggung seseorang dan hasil rajah itu bisa mengundang auman harimau lain yang melihatnya, dia pun pernah merajah seekor raja wali raksasa di punggung seseorang, semua burung di angkasa yang melihat lukisan itu hampir semuanya terbang mendekat. Tampaknya Leng Hiat pun pemah mendengar dongeng seperti itu. Lanjutnya, betul, aku pun mendengar M. Hoa Taisu pernah merajah lukisan seorang pria di punggung seseorang, lukisan yang membuat pelacur kenamaan di kota tiang-an jadi tergila-gila, membuat mereka tak enak makan tak enak tidur dan akhirnya bersama-sama membunuh pemilik raja itu lalu menguliti punggungnya. Ternyata pakar raja semacam ini akhirnya tewas di tanganmu, kata Li Hian Ih setelah terbatuk. Hanya orang kenamaan yang pantasku hadapi sendiri, ujar Li Okelei sambil tertawa, kemudian setelah memandang Li Hian Ih dan Leng Hiat sekejap, tambahnya, kalian berdua pun terhitung orang-orang kenamaan. Tampaknya dia sama sekali tak pandang sebelah metu terhadap Kuan Xiao Chi. Siapa hidup siapa mati susah untuk dikatakan, selali Hian Ih sambil menarik nafas, mau di sini, atau di luar. Dia bertanya mau bertarung di situ atau di lapangan luar, tapi jawaban dari Li Okelei aneh sekali, sekarang. Begitu ucapan itu diutarakan, tiba-tiba Leng Hiat merasa ada desingan angin tajam membokong punggungnya. Dalam terkejut dan ngerinya dia tak sempat lagi menghindarkan diri. Namun tubuhnya tetap berusaha mengegos ke samping, sekalipun egosan itu tak bisa membuatnya lolos dari tusukan maut, paling tidak ia berhasil menciptakan perbedaan yang besar pada akibat yang diterimanya. Tusukan maut itu sebenarnya diarahkan ke punggungnya, jika punggung itu tertusuk telak, dapat dipastikan Leng Hiat akan tewas. Egosan itu membuat metapisau hanya menusuk iga kanannya, meskipun berakibat ia menderita luka parah namun tak sampai merenggut jiwanya. Tampaknya Seng penyergap memang berniat menghabisi nyawanya. Karena khawatir tusukan itu belum tentu bisa menewaskan Leng Hiat, pada saat yang bersamaan jari tangan kirinya melancarkan pula sebuah totokan ke punggung lawan. Saat itulah Leng Hiat telah melancarkan serangan balasan, pedangnya langsung menusuk ke belakang. Tapi totokan jari itu sudah keburu menghajar jalan darah yang cihiat di punggungnya. Leng Hiat muntah darah, tusukan pedangnya tak mampu dilanjutkan, tubuhnya segera roboh terjungkal ke samping. Walaupun begitu, tusukan pedang yang dilancarkan Leng Hiat berhasil juga memukul mundur Seng pembokong. Ternyata orang yang melancarkan serangan bokongan itu tak lain adalah Kuan Xiao Chi. Begitu tusukannya mengenai sasaran, sebenarnya Kuan Xiao Chi hendak menotok jalan darah kematian Leng Hiat untuk mencabut nyawanya. Siapa sangka serangan balik yang dilakukan Leng Hiat sedemikian cepatnya, dalam keadaan tak menduga, tulang rusuknya termakan satu tusukan, dalam kagetnya ia segera melompat mundur, dengan begitu sodokan jari tangannya pun hanya ada tenaga dua bagian yang menghantam jalan darah lawan. Di satu sisi Kuan Xiao Chi melancarkan bokongan untuk membunuh Leng Hiat, di pihak lain Li Okele telah menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Li Hian I. Sambil membentak nyaring, pedangnya telah dilolos dari punggungnya. Sungguh dasyat tenaga yang dipancarkan dari pedangnya itu, begitu dicabut keluar dari sarungnya, seluruh angkasa seolah dilapisi kabut tebal yang penuh mengandung hawa pembunuhan. Sebetulnya saat itu Li Hian I sedang berkonsentrasi menghadapi Li Okele, serangan bokongan yang diarahkan ke punggung Leng Hiat membuat perhatiannya bercabang. Sebenarnya dia ingin menolong Leng Hiat, tapi hawa pedang Li Okele sudah keburu menyelimuti angkasa. Kalau bukan gara-gara Leng Hiat, mungkin saat ini dia sudah tewas. Walaupun Leng Hiat sudah terluka parah, namun di saat tubuhnya berguling ke samping itulah dia telah menggunakan pedangnya untuk menangkis serangan maut Li Okele. Sayang dia dalam keadaan terluka parah, bagaimana mungkin sanggup menghadapi serangan maut Li Okele? Traaang, diiringi suara dentingan nyaring, pedang itu sudah mencelat ke udara. Li Okele membentak gusar, dia ingin menusuk untuk kedua kalinya, tapi waktu itu Li Hian I sudah menghadang di depan Leng Hiat sembari membangunkan tubuhnya. Bukan hanya begitu, dengan garpu baja yang sedang dipakai untuk memanggang daging dia lancarkan sebuah tusukan ke belakang. Garpu baja itu meluncur cepat ke belakang, menembus bahu kiri Kuan Xiao Chi yang sedang mundur dan menancap di atas dinding ruangan. Kini ia berada dalam keadaan tanpa senjata. Dengan sorot metel, tajam dia mengawasi lawannya, biarpun tanpa senjata, Li Hian I masih tetap bersikap tenang, mengawasi Li Okele tanpa berkedip. Tampaknya Li Okele sendiri pun tidak ingin segera menghabisi nyawa lawannya. Menurut rencananya semula, dia akan memancing Li Hian I dengan pembicaraan yang asik hingga membuatnya terlena, kemudian baru sekali gempur menghabisi nyawa mereka berdua. Kini rencana itu hanya berhasil setengahnya. Dia tak menyangka dalam keadaan terluka parah, Leng Hiat masih sanggup menyelamatkan rekannya. Tapi dalam perintah rahasia yang disampaikan Hu Tai Jin kepadanya, dia memang hanya diperintahkan untuk membunuh Leng Hiat seorang, berarti jika di sana hanya ada Leng Hiat seorang, mungkin sejak tadi dia sudah tewas. Tapi sekarang di situ masih ada Li Hian I, kehadiran si Raja Opas ini membuatnya tak bisa bertindak leluasa. Namun dia tak khawatir, dia pun tidak merasa takut sebab Li Okele selalu percaya diri, sebab dia berpendapat ilmu pedangnya sudah tiada tandingan di kolong langit. Ucapan tiada tandingan di kolong langit memang tak bisa digunakan siapapun, sebab jika tidak, selain akan ditertawakan orang dan dianggap orang gila, bahkan kemungkinan besar akan memancing datangnya bibit bencana kematian. Li Okele cukup mengerti kemampuan silat yang dimilikinya, dengan ilmu pedang tangan sebelah, dia memang merasa belum cukup disebut sebagai jagoan yang tiada tandingan. Tapi ilmu pedang siang jiuk yang hoat, ilmu pedang sepasang tangan, miliknya benar-benar sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, tingkatan yang tak mungkin bisa ditandingi siapapun. Tentu saja Li Okele pun cukup mengerti kehebatan ilmu silat yang dimiliki Li Hian I sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Konon dalam menghadapi perampok ulung atau jago silat sehebat apapun, Li Hian I selalu berhasil menangkapnya hidup-hidup, cukup ditinjau dari kemampuannya ini, Li Okele merasa dirinya belum tentu bisa melakukan hal yang sama. Karena membunuh orang itu gampang, menawannya hidup-hidup baru merupakan satu pekerjaan yang sulit. Dia pun tahu Li Hian I bisa merubah setiap benda yang dijumpai menjadi senjata pembunuh yang mematikan, padahal selama ini hanya ada tiga orang tokoh silat yang mampu melakukan hal seperti ini. Tak disangka Pui Cheng Bi, Fang Chen Mei, adalah salah satu di antaranya, kebetulan Li Hian I pun merupakan salah satu di antara ketiga orang itu. Namun Li Okele tak ambil pusing, karena dia sudah mempunyai keyakinan yang matang untuk menghadapinya. Dia percaya tak lama lagi darah Li Hian I akan bercucuran membasai sepasang pedangnya. Bercucuran karena termakan ilmu pedang sepasang tangannya. Bagaimana jengek Li Okele kemudian sambil mengayunkan pedang di tangan kirinya?